Terima kasih. Oh gitu? Waduh. Katanya nunggu berantai. Eh, pek. Kalau enggak kasih tahu aja. Aman atau enggak aman? Ya, ada yang aman ada yang enggak aman. Spoiler, Pak. Spoiler, Pak. Ada apa enggak apa-apa tadi? Fisika juga bilang enggak aman atau enggak aman? Atau enggak pas? Ya, ada yang aman, ada yang enggak aman. Aman, enggak aman. Yang jelas, kalau kemarin merasa... Ya, berarti gampang-gampang gitu. Berarti aman. Oke, baik, anak-anak. Sebelum kita mulai, kita sama-sama belajar basmata dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga hari ini pembelajaran kita bisa ajar. Dan kita juga selalu diberikan kecerdasan ya. Dan kemudahan. Baik, karena anakku kelas 7-6. Nah, karena kita sudah selesai PAT kemarin ya. Ini kemarin Bapak sudah merekap nilai juga yang harian 1 dan harian 2. Ternyata dari nilai harian 1 dan harian 2 itu ada dari kalian itu yang memang belum susulan ya. Ada nilai yang belum masuk nih. Nah, mohon nih yang belum susulan. Di ulangan yang kedua itu ada Maura. Maura ada enggak Maura? Maura... Buat yang pecahan, Pak. Yang kedua pecahan, ya. Udah pecahan. Maura. Yang pertama itu... Ya, ini Maura yang kos. Yang pertama sudah semua, cuman yang belum perbaikan ya. Ada satu orang yang belum perbaikan. Nanti tolong sebelum nilai dibagikan, ya kan. Nilai pra-BLK dibagikan. Ini udah terisi semua nih. Padahal Bapak kan juga udah menyampaikan. Supaya dari kalian sendiri langsung gitu. Pak, saya belum ulangan nih. Gimana? Susulannya hari apa gitu. Oh iya, ada hari ini aja. Nanti siang. Yaudah, nanti Bapak juga. Bikinkan soalnya yang di... G-School. Kembali, FATS-76 udah dikasihin belum ya? Oh, gitu. Oke, dari sini. Kalau nilai rata-rata keseluruhannya itu... Kalian nggak sampai 90 ya. 89 koma sekian gitu. Karena ini kan nilainya itu hanya pilihan ganda ya. Nilainya kan hanya pilihan ganda gitu. Jadi, kesempatan untuk menambah nilai yang ada di... PTS itu tidak ada. Ya, karena kalau ada SI-nya mungkin bisa nambah lah ibaratnya. Tapi karena ini tidak ada, maka ya mau tidak mau kalian harus menerima nilai yang seadanya. Tidak ada lagi penambahan nilai dari SI gitu ya kan. Karena PG udah... Nah, cuman kemarin memang ada satu soal ya yang memang diberikan bonus itu disitu. Karena memang tidak ada jawabannya. Jadi, untuk kalian yang sudah menjawab gitu kan. Mengurutkan itu ya, Pak. Ternyata ada yang tidak ada jawabannya gitu. Bapak itu berarti kan memang kesalahan Bapak yang membuat gitu ya. Tapi paling tidak kalian sudah tahu bahwa ya ini nggak ada jawabannya, Pak. Itu dilaporin. Oke, nah untuk yang PTS, kalau KKM 75, hanya ada satu orang yang di bawah KKM. Ya, nanti mungkin bisa langsung perbaikan, dijadwalkan, atau mungkin nunggu ya. Nunggu info dari Bu Atirahnya. Nah, kalau yang di bawahnya 80, ada beberapa. Satu, dua, tiga, empat. Nah, itu ada empat orang yang memang di bawah 80. Bapak sih berharap sih sebenarnya nilai kalian, baik itu PTS ulangan harian itu sudah di atas 80 semua. Ya, karena walaupun KKM 75, kita punya apa yang namanya kesepakatan di guru bahwa kalian harusnya bisa mengejar sampai dengan di atas 80. Jadi ya, jadi kalau untuk secara administratif memang yang di atas 75 itu tidak lagi diberikan kesempatan untuk perbaikan. Karena nilainya sudah cukup. Nah, tapi dari PTS kemarin ada satu orang yang nilainya di bawah 75. Dan nanti mau nggak mau harus perbaikan ya. Nah, gitu. Oke. Nah, sementara itu untuk spoilernya nilai PTS. Maura, kapan mau perbaikan? Eh, perbaikan. Susulan yang kedua? Ulangan kedua? Waktu itu sakit kalau nggak salah. Semalam ini bisa nggak? Oh, siang ini ya? Oke, baik. Nanti kamu udah beri bapak aja. Tapi besok aja. Besok siang ya? Besok siang. Ya, pria aja bapak ya untuk diingetin lagi. Soalnya memang harus diingetin supaya... Kan beda nih kan? Kamu kan cuma sendiri yang susulan itu. Oke, baik. Sementara itu bapak tutup dulu untuk yang daftar nilai. Karena tadi ada yang mau tanya tentang nilai. Sementara bapak siapin dulu. Sementara Betads, imento atau yang bagus ya. Sementara terkait nilai mata yang salah. Sementara ooh kan awak bayi, dan tunggu semua itu apa yang mau. Sementara ini ada yang bungkus. Terima kasih. Sementara, Terima kasih. K ót tô doh. Sementara, Tiong KYC, dilakukan apa 2 kali? Sementara, iy соответ. Ya baik sebentar ya boleh yang mau ke toilet gue oke oke mana-mana yang belum menuliskan nama di kolom chat boleh silahkan sekarang dituliskan dulu ya untuk penambahan ini oke yang hadir yang hadir yang hadir ya nggak apa-apa yang lagi agak kurang enak badan boleh di-off kameranya tapi tetap mengikuti ya supaya matanya tetap tersampaikan baik anak-anak hari ini kita masuk ke bab yang baru ya anak ke bab aljabar jadi nanti ada beberapa hal yang ya ini bapak-bapak sampaikan ya sambil kita bisa lihat bersama-sama nanti oke nanti kita di bab selanjutnya adalah aljabar ya bab aljabar coba kalian buka di buku kalian ya yang sudah ada Pak dulu pas kelas aku kelas 5 aku kan ikut OSN aku udah belajar aljabar juga di OSN ya bagus ya jadi sudah tahu material aljabarnya itu membahasnya apa gitu ya tapi kayaknya ada beberapa yang lupa ya nggak apa-apa nanti kita pelajari lagi ada di halaman 108 108 di halaman 108 itu masuk tentang operasi aljabar bentuk aljabar datang hasilnya jadi kalau kita harus 108 ya halaman 101 nah di 108 108 itu sudah ada peta konsep ya yang materi dari aljabar yang akan kalian pelajari ya ada peta konsep disitu oke ya kelihatan ini ya tentu aljabar ini ada ada beberapa slide yang memang agak banyak nanti bisa Bapak sampaikan juga Bapak kirimkan juga ke kalian kalian bisa pelajari tapi setelah kita mempelajarinya dulu ya pembahasannya dulu oke jadi untuk ini oke ya nah untuk dibab ini ya ada beberapa hal yang akan dipelajari yaitu pertama kalian harus mengenal bentuk aljabar apa sih aljabar itu gitu kan terus operasi dari bentuk aljabar pemfaktoran dan cara menyelesaikan pecahan berbentuk aljabar yaitu ada di bab ketiga ya oke nah untuk mengenal bentuk aljabar ada beberapa hal yang akan kita pelajari pengertian tentang aljabar aljabar sendiri unsur-unsur nilai serta FPB dan KPK pada aljabar nah kita akan coba lihat di tangan Mbak Perhatikan nah untuk aljabar sendiri ya apa sih aljabar itu aljabar itu adalah kalimat ya kalimat matematika yang mempunyai simbol yang mewakil sesuatu ya tetapi kita belum tahu ya sesuatu itu apa jadi kalau dalam kalimat matematika ada simbol gitu ya ada simbol nah itu berarti ya kalau ada simbol nah itu berarti ada hubungannya tentang aljabar gitu ada hubungannya tanya bentuk huruf ya Pak ya bentuknya itu adalah bentuk yang huruf gitu hampir segala bentuk jenis huruf itu digunakan dalam aljabar ya jadi bentuknya itu sepasti bentuknya bentuk huruf gitu nah benar ini nggak bisa di nggak bisa ditambahin ya terima kasih aku aku Pak join closepoint app enggak enggak usah kalau kalian mau join di kelas point app itu nanti disitu ditambahkan slash join jadi kalau mau join ya ini sebenarnya mau join boleh disini kelas point app slash join nah tuh jadi ini enggak ada yang harus pakai http jadi kalau di mana kodenya nah itu kodenya 1055 kelihatan nih tadi Bapak coba share ini share langsung portfolio-nya enggak keluar oke udah boleh sambil lanjut ya jadi paling enggak kalau kayak gini kan kalian bisa langsung lihat disitu ya tapi Bapak belum belum nambahin oke nah ini ya tadi bentuk aljabar pengertian nah ini dia nah pengertian dari bentuk aljabar jadi aljabar itu adalah kalimat matematika ya kalimat matematika yang ada di dalamnya adalah huruf gitu huruf atau kalau simbol sih jarang ya tapi biasanya memang yang digunakan adalah huruf nah jadi kalau kalau ada disini nih ya kalau ada kata-kata 5x disini kan cabanya ada 5x contohnya adalah 5x x disini itu mewakili sesuatu ya mewakili sesuatu ini berartinya 5 dikali x atau x nya itu ada 5 atau x nya ada 5 x tambah x tambah x tambah x tambah x sehingga dia ada 5x gitu ya x nya ada 5 begitu juga kalau misalkan dia A 3A itu berarti 3 dikali A gitu ya atau A tambah A tambah A gitu jadi hanya ada 3 ya tanda titik itu tanda kali kan ya betul nah kalau Bapak menuliskan perkalian menggunakan tanda silam dan tanda titik atau bahkan tidak ada tandanya itu berarti perkalian ya coba lagi misalkan tadi itu 2M nah 2M itu berarti 2xM sudah gak ditulis lagi itu titiknya ya kan ya kan lagi titiknya udah 2 titik M 2xM udah M nya ada 2 ya M ditambah M ini sama ini 2M juga gitu oke nah tapi kalau M nya dikalikan dengan M dia akan menjadi kalau M nya dikalikan dengan M nah menjadi M pangkat 2 beda ya dengan M tambah M ya jadinya 2M ini ada 2M gitu ya oke habis ini ada pertanyaan nah huruf hurufnya ini bisa kita ganti dengan apapun bilangan apapun misalnya x nya mau diganti dengan 2 maka kalau x nya diganti 2 dia menjadi kalau x nya diganti dengan menjadi diganti 2 dia menjadi apa 5 kali 2 ya jadi kalau 5x x nya kita ganti dengan 2 maka dia akan menjadi 5 kali 2 jadi 10 berarti 5x sama dengan 10 jika x nya sama dengan 2 kalau x nya sama dengan 3 kalau x nya sama dengan 3 apakah 5x sama dengan 10 bukan tidak tidak maka 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 ini salah kan tidak sama dengan 10 berarti yang memenuhi 5x sama dengan 10 itu hanyalah bilangan 2 ya 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 oke berarti kalau berarti kalau sudah ada persamaannya maka kita bisa mencari nilainya ya kalau sudah ada persamaannya kita bisa mencari nilainya tapi kalau hanya bentuknya sebagai 5x maka x itu berapa pun bisa bisa bilang bisa bilang 10 100 1000 bisa memenuhi semua karena tidak ada ruas yang satu lagi oke oke lanjutnya jadi tadi huruf-huruf ini kita sebut dengan bilangan yang lebih ketahui nilainya ya oke nah di aljabar itu ada beberapa unsur unsur atau istilah ya ada yang namanya variable ada yang namanya variable ada yang namanya coefficient ada yang namanya constanta dan ada yang namanya suku gimana bedanya tuh pak gimana bedanya tuh pak gitu ya oke kalau bapak tulis ada ada suatu nah ini contohnya ada 2x tambah 5y tambah 6 dari sini kita tahu bahwa variable itu adalah hurufnya variable itu adalah hurufnya atau simbolnya berarti dari sini kita tahu variable-nya apa variable oke variable-nya ada 2 ada x ada y pintar berikutnya coefficient yang mana coefficient berarti yang ada di depan variable berarti coefficient nya apa coefficient x adalah berarti coefficient x adalah 2 2 5 oh iya 2 2 ya coefficient x coefficient bapak singkat coefficient x itu adalah 2 sedangkan coefficient y itu adalah 5 ya 5 jadi beda-beda nih nah 6 itu kita sebut dengan konstanta jadi konstantanya adalah 6 ya konstanta itu yang tidak memiliki variable bilangan yang tidak memiliki variable untuk konstanta nah lalu apa itu suku apa itu suku suku adalah bagian yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau kurang berarti dari sini ada berapa suku 2 yang ada 3 oke ada 3 suku ada 3 suku yang pertama ada 2x yang kedua ada 5y yang ketiga ada 6 ada 3 suku oke ada pertanyaan sampai sini enggak suku itu ada yang sejenis ada yang tidak sejenis ada yang sejenis dan tidak sejenis jadi kalau nanti ada 2a min 3a berarti ini menjadi 2 suku apa 1 suku 1 kenapa karena ini sejenis sama-sama a maka dia menjadi minus a kok bisa minus apa iya yang 2 ini positif yang 3 ini negatif ya yang 2 ini positif yang 3 ini negatif maka akan menjadi tinggal 1 negatif 1a yang negatif itu oke ada pertanyaan berarti dia 1 suku 1 suku walaupun ada pemisah penjumlahan atau pengurangan tapi kalau variabelnya sama bisa kita jadikan 1 suku oke itu 2a atau itu 2a dikurang 3a atau 2a minus 3a sama aja sama aja dikurang atau minus sama aja ya karena nanti kalau pembacaannya minus ini dia akan jadi gini nah sama gak bentuk atas dengan yang bawah gitu sama sama kenapa karena kalau yang di atas ini kita nyebutnya cuman min 3a ditambah 2a tapi kalau yang bawah 2a dikurang 3a hasilnya sama sama gak sama sama-sama min a ya kan nah cuman beda menyebutnya aja boleh nyebut min 3a boleh nyebutnya kurang 3a ya karena kita tidak tahu iniannya tidak tahu yang dimaksudnya apa jadi kita boleh nyebutnya oke berikutnya nah nilai dari bentuk aljabar adalah ditentukan jika variable-variablenya diketahui ya jika variable-variablenya diketahui ya misalnya ini ada bentuk aljabar ini 3x kuadrat min x plus 5y plus 4 kalau tidak ada embel-embelnya yang lain maka kita tidak bisa mencari x dan g bisa bilang apa aja iya bisa bilang apa aja tadi nah ini berarti ada berapa suku kalau bapak tanya pertama variablenya apa saja ada 3 eh ada 4 variablenya ada apa aja ada x dan y oke variablenya x dan y lalu ke variable terus suku sukunya apa saja sukunya ada berapa 4 apa saja sebut 3x pangkat 2 x min x terus 5y sama 4 oke konstantannya ada ada 2 konstantannya 1 oh iya ini konstantannya 1 ya konstantannya 4 oke terus koefisien x berapa 1 koefisien x adalah min 1 kenapa karena dia ada min nya depannya tapi dia koefisiennya min 1 koefisien itu gak kehitung enggak koefisien dari x kuadrat adalah 3 3 betul kenapa karena suku x kuadrat dengan x beda ya sukunya beda maka koefisiennya juga beda lalu koefisien y berapa 5 kalau bapak tanya berapa koefisien min x ada enggak min x di situ 1 iya betul 1 ya beda ya antara koefisien x dengan koefisien min x kalau koefisien x itu berarti min 1 tapi kalau koefisien min x itu dia 1 ya itu biasa 1 tapi ada enggak koefisien min x kuadrat ada enggak karena disitu sukunya x kuadrat disitu sukunya x kuadrat oke ya gitu ya ini ya kenapa ada ini koefisien x itu dimana ini yang koefisien x ini oh itu dari situ iya min x itu artinya adalah min 1 dikali x bener enggak min 5 x itu artinya min 5 dikali x bener enggak min x juga itu artinya min x dikali 1 bener enggak bener jadi min x itu bisa kita sebut sebagai min x dikali 1 atau min 1 dikali x gitu ya tapi kalau x saja itu cuma 1 ya 1 kali x ya jangan berubah ya enggak apa-apa nanti sambil jalan pasti nanti bisa bisa oke nah habisnya apa eh habisnya apa ini udah ya bapak clear ya oke kita lanjut nah bagaimana dengan FPB dan KPK gitu ya kita tahu FPB itu berarti kita ambil yang sama gitu ya kan gitu ya nah kalau misalkan ada FPB dan KPK FPB dan KPK nya kita diminta mencari FPB KPK dari 4 A B kuadrat C sama 5 A B C kuadrat ya ini kalian lihat 4 AB kuadrat C itu ya artinya apa artinya adalah 4 dikali A dikali B kuadrat dikali C ya kan ya ya lalu 5 ABC pangkat 2 itu adalah 5 dikali A dikali B dikali C kuadrat kali C kuadrat nah ini kita diminta mencari KPK nya ya diminta mencari KPK kalau KPK itu kita milihnya apa berarti satu-satu kita pilih ya nah kita pilih 4 dan 5 ini KPK nya berapa ini ada 20 ada FPB ada FPB 20 KPK nya berarti disini 20 ya gitu ya nah terus A dengan A KPK nya apa A pangkat 2 eh A A A aja ya A aja karena kan yang paling kecil ini kelipatan A itu berarti A 1 A gitu ya nah sorry kalau A kalau sama bilangnya kalau KPK itu kita ambil yang pangkatnya paling besar benar gak ya nah kalau yang B kuadrat dengan B ini kita ambil pangkat yang paling besar ini juga sama kalau KPK kita ambil pangkat yang paling besar berarti KPK nya 20 kali A kali B kuadrat kali C kuadrat sedangkan kalau FPB nya kita ambil pangkat yang kecil ya FPB nya F FPB 4 dan 5 kita ambil yang FPB nya 4 dan 5 berapa 1 1 betul FPB 4 dan 5 1 karena gak ada yang sama dia kalau dia berbeda kita bilangannya berurutan itu pasti FPB nya 1 terus A dengan A berarti kita ambil yang A saja karena gak ada yang pangkatnya kecil B kuadrat dengan B kita ambil yang yang B C kuadrat dengan C kita ambil yang kecil maka FPB nya menjadi A kali B kali C ya sehingga disini A B C nah kalau yang KPK dia jadi 20 A B kuadrat 3 kuadrat ya ini FPB dan KPK dari 2 2 bentuk Al-Jabat dari 2 bentuk Al-Jabat 4A kuadrat AB kuadrat C dengan 5 ABC kuadrat oke nah ini Bapak kasih 1 contoh menjelaskan dari contoh coba kalian cari sekarang coba kalian cari kalau bentuknya bentuk bentuk Bapak kasih ini berarti Bapak kasih kan kalian join di class point juga kan slide drawing iya oke soalnya Bapak tulis nanti kalian bisa 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 disitu ya oke soalnya Bapak tulis misalnya ada 2 A kuadrat BC kuadrat dan 5 A B kuadrat C kuadrat cari FPB sama KPK oh iya pak aku boleh nanya gak apa tadi yang 4 sama 5 kenapa FPB nya bisa 1 FPB itu apa sih faktor persekutuan besar FPB itu faktor persekutuan besar iya buat bawah B faktor persekutuan besar nah faktor persekutuan besar dari 4 dan 5 kan kamu cari dulu ya faktornya 4 berapa 2 kali 2 nah itu pohon faktor faktornya 4 itu berarti ada 4 itu habis dibagi berapa dibagi 1 dibagi 2 ya kan dibagi 4 bener gak oh iya iya aku ngerti nah terus 5 5 itu habis dibagi 1 dan 5 nah dari sini faktor persekutuan besar cari yang sama tapi yang paling besar kan gitu yang sama kan cuma 1 maka FPB nya cuma 1 gitu ya kalau KPK kamu cari kelipatannya kan iya kelipatannya kelipatannya mana yang sama tapi ambil yang kecil yang kecil oke kalau sudah yang soal ini kalau sudah silahkan di jawab di kelas point yang di kelas point pak tadi apa kenapa id kelas point apa passwordnya ini 10554 oke makasih wah Risa sudah submit ya oke soalnya bukan yang ini ya soalnya yang bawah yang ditulis ini Bapak tutup deh soalnya yang ini oke yuk jawabnya di mana pak jawabnya klik sebelahnya tuh slide drawingnya di klik adakah slide drawingnya slide drawing di klik nanti kan muncul slide tadi terus kamu tulis jawabannya ada warna merah biru hijau ya kan pencet aja terus oke sudah ada 3 orang yang menjawab oke Haidar Ji dan Risa sudah Pak ini wajib ikut gak pak kenapa wajib ikut gak apa wajib ikut gak oh iya kalau bisa jawabin aja itu aku kepencet kirim gak ada apa-apa aja oh di ini mau menjawab gambarnya ini pak aku ngerjainnya di hp jadi susah menulis apa-apanya gini garis-garisnya selesai sama jadi tulisannya besar pak ada yang besar ya gak apa-apa karena lucu-lucu itu nanti kalau jadinya oke ya baik apa close ya lihat jawabannya masing-masing pak jangan pak aku lulus oh tulisannya jelek pak aku lulus pak iya 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 tulisannya jelek iya gak apa-apa nanti lucu gak apa-apa emang susah sih kalau nulis di hp tapi atau di ini nulisnya susah apalagi pake jari apalagi pake mouse apalagi pake mouse waduh oke berarti pake ini aja pak kamu tulis di di kartas nanti di upload pake image upload ya coba nah yang habis ini coba pake ini image upload ya coba coba lihat cobanya pak yang ada sub oke udah ya saya gak tau aja pas subnya tapi mumi sih gak apa-apa oke satu huruf lagi pak pak aku tinggal nulis satu huruf lagi yaudah yaudah nanti nulis pake mouse susah pak ya oke kita lihat kita lihat ini tadi satu-satu pak jangan tulisannya lucu-lucu gak apa-apa namanya juga oke nah bisa coba nih nah tadi sesuai dengan yang tadi dicontohkan kalau KPK kalau KPKnya kita ambil yang pangkat yang besar ya KPK dari 2 dan 5 berapa 10 oke terus ini A kuadrat dengan A A pangkat 2 A pangkat 2 B pangkat 2 C pangkat 2 B pangkat 2 B pangkat 2 terus ini juga C pangkat 2 itu KPK oke kalau FB-nya berapa FB-nya tadi yang KPK tinggal satu-satunya aku tambahin 0 sama tinggal tambahin C pangkat 2 iya tapi waktunya oke kalau FB-nya apa ini 2 sama 5 1 sekali 1 ya 1 terus yang ini Bapak siapa disini kok A B ini B A B C pangkat 2 2 C pangkat 2 ya oke saya pernah nanya Pak kita mau nanya satunya dapat dari mana FB-nya dari 2 dan 5 berapa FB-nya dari 2 dan 5 1 dan 2 kalau 1 dan 5 FB-nya FB2 itu 1 dan 2 Kalau 2-2 silangan prima pasti FB-nya 1 ya. Iya. Kenapa Alta? Itu kan di 4 AB pangkat 2 itu amatnya itu kan 2-2. Itu salah ini. Itu salah. Oh itu salah. Itu salah. Makanya tadi Bapak jelasin lagi. Oh. Ini contohnya. Contohnya salah. Berarti itu tadi sebesar B pangkatnya itu di bawah ya? Iya. Iya. Oke. Sudah sampai sini. Paham ya ini? Oke. Satu lagi. Oke. Lanjut lagi berikutnya. Oh. Ilang. Dah. Nah ini kalau ini pakai image upload ya. Ini di plus. Please. Stop. 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 Stop ini dulu. Stop. Crosspoint-nya. Di. Di. Panti. Oke. Nah ini. Lihat ya. Ini kelihatan. Iya. Nah. Ini contoh soalnya ya. Nah contoh soalnya. Bapak kan jelasin contoh soalnya. Tapi nanti. Latihan soalnya kamu coba. Kerjakan. Bapak kan jelasin contoh soalnya. Nah. Di sini. Bentuk aljabarnya ada. Tapi. Ada nilainya. Nilainya sudah diketahui. Yang A. Kan bentuknya 2. P kuadrat. Nah. Dari sini. Ada diketahui. P nya 3. Ini ya. Bapak gak terus lagi nih. Berada di atas kan. P nya 3. Q nya min 2. R nya min 1. Berarti kalau bentuknya 2. P kuadrat Q. Dia jadi apa? Dia jadi 2. Dikali. P kuadrat. P nya berapa itu disitu? 3 ya. Berarti 3 kuadrat. Terus Q. Q nya berapa? Oh Q nya min 2. Berarti disini min 2. Nah. Berarti jadi berapa dong bentuknya. Kalau sudah ada nilainya. Berarti jadi 2. Dikali. 9. Dikali min 2. Jadi berapa nih? 2 kali 2. 4. 4 kali 9. 3. 6. Berarti min 36. Jadi. 2 P kuadrat Q itu sama dengan min 36. Kalau P nya 3. Q nya min 2. Ini 2. Paham sampai sini? Paham. Lalu lupa. Oke. Paham. Ini contoh berikutnya ke bawah-bawah. Sama. Oke ya. Sekarang yang dilatihan soal dicoba. Latihan soalnya apa itu? Andre mempunyai tali sepanjang 2 X kuadrat min X. Lalu dipotong sepanjang 3 X min 4. M ini meter maksudnya ya. M ini meter. Bukan variable. M itu meter. Sama M. Tentukan sisa tali jika X nya sama dengan 5. Ayo. Pak. Apa? Itu soalnya itu ya Pak? Soalnya itu kan 2 X kuadrat 2 kurang X ya? Iya. Kita hitung dulu ya. Iya. Boleh. Hitung dulu. Berapa? Nanti dipotong. Dengan 3 X min 4. Oke. Jawabnya kamu tulis di mana? Di kertas. Nanti ini ada image upload. Nah tuh image upload. Di sebelahnya ada kan tulisan ya image upload ya? Class point di class point kalian. Kalau nulis ya bukan di kertas. Boleh. Pokoknya ditulis. Terus dia di foto upload gitu. Kalau yang pakai HP bisa ya? Kalau yang aksesnya nggak pakai HP nggak bisa ya? Coba. Biar ini agak beda kan. Pak. Soalnya yang mana Pak? Itu. Ini. Nanti yang soal ini. Nih. Keluar gede ya? Keluar gede nggak? Ini kalau buat. Yang P sama dengan 3. Q sama dengan 2. R sama dengan min 1. Bukan. Ini yang bawah nih. Oh. Kena ini ya. Clear deh. Nah itu. Bapak itu dikurang. Bapak itu dikurang X kok. Iya. 2X kuadrat min X. Atau dikurang X. Nah itu deh. Lo harus ditutupan. Bapak itu dikurang X dulu deh. Nanti kamu. Nanti kamu ini dulu. Nah. ya. Okay. Okay. Alright. Terima kasih. 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 Kita cek ya. Kita cek ya. Pertama Andre-nya, jadi ada beberapa cara. Pertama bisa kalian kurangin dulu ya. 2x kuadrat min x-nya ini dikurangi dengan 3x min 4. Itu boleh ya. Nah ini kalau dikurangi, ini berarti jadi 2x kuadrat min x. Nah ini, kalau ini kan berarti dikali min 1 ya. Tadi kalau min itu berarti kayak dikalikan min 1 gitu kan. Benar nggak? Kayak min x itu kan tadi sama dengan min 1 dikali x ya kan. Nah berarti sama saja dengan ini dikalikan min 1. Nah kalau ini dikalikan min 1, 3x kita kalikan min 1 dia menjadi min 3x. Sedangkan min 4 dikalikan min 1 dia jadi plus 4 gitu ya. Atau bahasanya itu, ini min dikali 3x jadi min 3x. Min dikali min 4 jadi plus 4x gitu ya. Abis ini ada pertanyaan nggak? Paham ya? Iya. Nah berikutnya berarti disini 2x kuadrat min x min 3x plus 4. Nah ini sama nih sukunya. Variablenya x sama sama x. Berarti dia jadi 1 nanti. Ini jadi 2x kuadrat. Ini jadi min x min 3x jadi berapa? Min x itu tadi min 1x. Min 3x berarti min 3x. Min 3 sama min 1. Jadinya min 4x. Min 4x plus 4. Nah kalau x-nya sama dengan 5 maka jadi berapa nih? Yaudah kita kalikan saja dengan 5. Berarti ini 2x5 kuadrat. Ini kurangi 4x5. Ditambah 4. Coba berapa nih? 5 kuadrat 25. 25 kali 2. 50. Iya kan? Ini 50. 50 dikurangi 20. Ditambah 4. Berarti jadinya 34. Jadi talinya tinggal 34. Ini yang pertama. Cara yang pertama. Cara keduanya gimana pak? Cara keduanya satu-satu. Kak aku izin ke toilet ya. Iya. Cara keduanya satu-satu. 2x kuadrat min x ini kita ganti x-nya dengan 5. Menjadi 2 kali 5 kuadrat dikurang 5. Berapa nih? 25 kali 2. 50. Oke. 40. Nah. Berarti ini kan 50 dikurang 5. Jadinya 45 ya. Oke. Satu lagi. 3x min 4. Ini kita masukkan x sama dengan 5. Berarti 3 kali 5 kurang 4. 11. Atau 15 dikurang 4. Berarti 11. Nah. Tinggal 45 kurangi 11. Jadinya 30. Sama gak dengan tadi? Hasilnya. Sama. Iya kan? Sama sama. Oke. Sama sini ada pertanyaan? Mas. Masih belum ngerti. Masih belum ngerti. Masih belum ngerti. Iya. Oke. Nanti di ini lagi ya. Masih belum ngerti ya. Karena ini tuh disini tuh hanya tinggal mengganti x-nya dengan 5 ya. Dibentuk aljabar ini. Dibentuk aljabar 2x min 2 min x ini kita tinggal ganti dengan 5. Contohnya nih. 2x kuadrat min x ini. Kalau x-nya sama dengan 5. Maka dia akan berubah menjadi 2 dalam kurung. X-nya ganti 5 ya. 5 kuadrat dikurangi 5. Nah ini berarti 2 kali 5 kuadrat tuh 2 kali 25. Kurangnya 5. 2 kali 25 itu berarti 50. Kurangnya 5 jadi 45. Jadi hanya perkalian saja. Mengganti x-nya dengan 5. Karena yang diketahui disini x-nya sama dengan 5. Gitu ya. Oke. Coba kita lanjut lagi. Nah jadi ini hanya mengganti tadi variable menjadi satu bilangan. Sekarang kita ke operasi hitung. Ya operasi hitung. Kita sampai jam 8. Masih ada waktu ya. Sampai 50 kan ya. 10 min lagi. Oke. Nah ini ada yang namanya sifat-sifat operasi hitung untuk aljabar. Sama ada komutatif, asosiatif, sama distributif ya. Itu kalau dioperasikan. Ya operasikan. Ingat operasi itu hanya berlaku jika sukunya sejenis ya. Jika sukunya sejenis. Jadi kalau misalkan ada 9A ditambah 8B bisa nggak dioperasikan? Enggak. Enggak ya. Tapi kalau ada 7A dikurang 5A bisa nggak dioperasikan? Bisa. Bisa. Jadi berapa ini? Jadi? 2A. 2A. Ya. Karena 7 dikurang 5. Jadi sama aja dengan. Sama halnya dengan begini. 7 dikurang 5 dalam kurung A. Jadi 2A. Gitu ya. Sama. Langkahnya sama. Jadi bilangannya disendirikan. Variablenya disendirikan. Begitu juga kalau perkalian. 3A dikali 2A. Maka ini menjadi 3 kali 2 dikali A kali A. Jadi susunannya dirubah. Susunannya dirubah. Ini dipindah ke sini. Tukeran. Nah. Kalau sudah begini bisa langsung dicari hasilnya. 3 kali 2. Ini kali ya. Bukan koma. 3 kali 2 berarti 6. A kali A berarti A kuadrat. Jadi 3A kali 2A sama dengan 6A kuadrat. Gitu. Paham? Kalau misalkan 2A dikali 4B. Bisa nggak dikalikan? Bisa ya. 2A kali 4B bisa. Berarti 2 kali 4 kali A kali B. Berarti jadi 2 kali 4nya bisa dikalikan. Jadi 8B. 8AB. Jadi ini 8A. Gitu ya. Kalau perkalian bisa. Nah bagaimana kalau pembagian Pak? Kalau pembagian. Misalkan ada 2A dibagi. Atau ini 4A lah. Biar bisa dibagi. 4A dibagi 2A. Itu artinya 4A per 2A. Gini ya. Nah berarti sama-sama A. Sama-sama punya A. Itu bisa dibagi A. Dibagi A. Itu 1 ya. 4 dibagi 2. Berarti ini tinggal 4 dibagi 2. Berarti sama dengan 2. Jadi 4A dibagi 2A. Itu 2. Ya. Seperti ini. Kalau variabelnya beda Pak? Nah kalau variabelnya beda gimana? Lihat. Apakah koefisiennya bisa dibagi apa nggak. Misalnya 4A dibagi 2B. Nah ini berarti kan 4A per 2B. A nggak bisa dicoret dengan B. Tapi 4 bisa dicoret dengan 2. Jadi tinggal 2 ya. 4 dibagi 2, 2. Berarti diatasnya 2A per B. Udah selesai. Jadi atasnya 2A. Bawahnya tinggal B. Jadi 4A dibagi 2B itu sama dengan 2A per B. gitu. Oke. Bapak. Lanjut lagi. Iya. Itu kan di kiri kan ada contoh kayak 9X dikurang 4X itu. Jadi 5 itu 9 dikurang 4-nya doang. Iya. Kan sama-sama X kan? Tadi kalau sama-sama X berarti bilangannya aja yang dikurangin. X-nya tetap gitu. Gini. Jadi ini jadinya 5X. Gitu. Ini X-nya ada. Masih ada. Ini 5 kali X ke 5X. Contohnya. Lagi contohnya harus disesuaikan. Nah ini juga samanya dengan yang tadi. Sekarang kalau yang ini. Nah ini namanya penjublahan pengurangan sukus jenis. Disitu ada 4X kuadrat plus 5X min 3 ditambah min X kuadrat. Jadi panjang disini. Kurang ini berarti. Nah jadi ini. Contohnya kan ada ini ya. Ya. 4X kuadrat plus 5X dikurang 3 ditambah. Ya. 4X kuadrat plus 5X min 3 ditambah min X min X kuadrat. Ditambah 6X ditambah 2. Nah ini berarti yang sama-sama X kuadrat dijadikan 1. 4X kuadrat dikurangi X kuadrat. Plus 5X ditambah 6X. Karena sama-sama punya X ya. Min 3 ditambah 2. Nah supaya apa? Supaya bisa dioperasikan yang sama-sama sejenis. Jadi. Jadi disini jadinya 4 dikurang 1 jadi 3. Ya. Ingat kalau disini tidak ada berarti dia 1. Ini berarti 5 tambah 6 11. Disini jadi min 1. Kalau disini paham? Iya. Udah aset. Iya. Sudah aset ya. Jadi. Sementara ini dulu. Sementara yang dulu. Nanti boleh. Apa nggak sih ngapain latihan soal ke Brisbane. Biar masih bisa dipelajarin. Boleh. Boleh. Ini kan tinggal kalian download ya. Ini sementara Bapak kasih QR code-nya. Kalian nanti tinggal 10. Nah ini. Kalian tinggal. Bisa. Ih. Mana dia? Kok hilang? Oh ini. Itu ya. Atau kamu screenshot bisa. Atau langsung kamu scan QR code. Nanti langsung dapat materi. Sudah? Sudah. Oke. Sudah ya. Baik. Nanti bisa. Di screenshot. Kalau di G10-nya nanti. Siang. Atau besok. Mungkin yang berpasang. Karena ini kan belum selesai. Nanti kita lanjutin nanti aja. Ya. Oke. Baik. Itu saja dari Bapak. Terima kasih. Kita tutup dengan baca hamdra dan doa. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Boleh. Boleh review. Terima kasih Pak. selamat menikmati